Halo teman-teman Superuser Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cara membuat VPN server sendiri dengan mudah Tanpa harus memiliki pemahaman atau skill yang mendalam terhadap server dan networking VPN server yang akan digunakan disini namanya Outline VPN alamatnya di getoutline.org Nah ini tampilan sekilas untuk manajemen VPN servernya Nah VPN ini digunakan Untuk mengamankan komunikasi di internet secara privat Tetapi Ada kekhawatiran jika menggunakan penyedia VPN Kita berlangganan VPN Itu kita mungkin ada kekhawatiran atau tidak mengetahui Data apa saja yang mereka akses pada saat kita menggunakan layanan VPN mereka Kemudian kalau kita membuat VPN server sendiri Sebelum adanya getoutline ini Itu termasuk sulit, kompleks Atau rumit dalam melakukan instalasi dan konfigurasi VPN servernya Nah getoutline VPN ini hadir untuk itu Untuk mengatasi permasalahan Sulitnya melakukan konfigurasi VPN server Padahal ini termasuk layanan yang sering dibutuhkan Oke, nah ini Ada dua Aplikasi yang akan digunakan Atau dua produk Satu outline manager Ini Yang digunakan Untuk Membuat Mengelola VPN server Sementara di Sisi klien namanya Outline client Oke, kemudian ada juga Untuk SDK nya Untuk Membuat Aplikasi mengintegrasikan Outline di Aplikasi ini Bagi developer Disini keterangannya Outline itu Open source Dan Telah di Audit Oleh Dua perusahaan Security Oke Outline ini Dibuat oleh Jigsaw Dan merupakan Perusahaan Inkubator Bagian dari Google Kalau kita Buka linknya Ini akan Mengarah ke Subdomain Google.com Jigsaw .google.com Oke, sekarang Kita Siapkan dulu Disini saya mulai Menyiapkan dari Servernya Kita pakai Disini pakai Cloud server Atau VPS Dari Folter Kita deploy Server dulu Oke Disini Pakai Yang share CPU Oke Kemudian Kita pilih Lokasi terdekat Saja Singapura Disini saya Pakainya Ubuntu 24 24 24 24 24 Pakai Yang regular Saja Kita pakai Yang 1 CPU 1GB RAM Kemudian Auto backup Tidak usah Server Server Hostname Disini saya kasih Nama Amenlabs VPN Server Oke Kita Deploy Now Ini sambil Menunggu ini Ini Disiapkan dulu Outline Managernya Kita klik Get Outline Ini Outline Managernya Tersedia Versi Windows Linux Dan MacOS Oke Disini saya pakai Linux Ini Formatnya App Image Oke Jadi Ini bukan Format Dep RPM Atau yang lain Ini formatnya Format App Image Kemudian Untuk Outline Clientnya Ini Ada Android Windows Chrome IOS Mac OS Dan Linux Jadi disini Saya pakai Untuk Outline Managernya Versi Linux Dan Clientnya Versi Linux Nah Ini Cukup Cukup Besar Untuk Managernya 100 Mega Untuk Perhari Ini Pada saat Video ini Dibuat Kemudian Outline Clientnya 95 Mega Ini Kita Set dulu Permissionnya Supaya Dieksekusi Sebagai Program Oke Sekarang Kembali Ke Server Kita Cek Oke Kemudian Coba Login Ini IP Kemudian Yes Lalu Passwordnya Oke Silahkan Menggunakan Aplikasi SSH Client Yang Teman-teman Miliki Untuk Mengakses Bebas Kita Butuh Login Ke Server SSH Oke Ini Servernya Masih Baru Belum Terinstall Sama Sekali Belum Melakukan Konfigurasi Apapun Sekarang Kita Buka Outline Manager Oke Ini Server Yang Lalu Yang Pernah Saya Set Oke Nah Disini Pilihannya Bisa Pakai Digital Ocean Oke Google Cloud Platform Amazon Amazon Light Sile Atau Advanced Nah Ini Kita Pakai yang Advanced Jadi Bisa Setup Outline Pakai Server Apapun Kita Setup Yang Perlu Kita Copy Ke Server Ini Oke Kita Copy Oke Lalu Langsung Paste Oke Jadi Ini Akan Meng-copy Meng-download Installer Outline VPN Server Base Script Oke Oke Ini Outline VPN Server Pakai Docker Disini Terdeteksi Belum Terinstall Dockernya Jadi Kita Install Dulu Jawab Yes Enter Oke Jadi Ini Akan Memproses Install Docker Terlebih Dahulu Kalau Yang Sudah Paham Docker Akan Lebih Mudah Bisa Mengecek Nanti Image Apa yang Dipakai Sama Container Untuk Menjalankan Tapi Kalau Yang Hanya Butuh VPN Yang Penting Jalan Ini Cukup Copy Pass Jawab Yes Udah Sampai Disitu Aja Tidak Perlu Terlalu Apa Memeriksa Apa Saja Yang Berjalan Jadi Kita Hanya Cukup Jalankan Perintah Ini VPN Server Sudah Dijalankan Instalasinya Oke Docker Sudah Terinstall Dan Outline VPN Server Sudah Setup Nah Sekarang Yang Kita Butuhkan Ini API URL Kita Perlu Copy Itu Satu Baris Hijau Ini Oke Lalu Kita Kembali Ke Outline VPN Manager Paste Oke Done Kita Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Oh Ya Ini Sepertinya Pakai Port 59482 Nah Sementara Di Apa VPS Yang Digunakan Ini Pakainya Ubuntu Dan Ini Aktif Firewall Pake WV Kita Cek WV Status Oke Berarti Kita Hello Dulu Port 5 9 482 Pakai TCP Oke Kemudian UF Allow 335 00 TCP Dan UDP Oke Tapi Kalau Tidak Aktif Firewall Di VPS Tidak Perlu Oke Kita Kembali Kesini Ini Gagal Terhubung Ke Outline Server Karena Terblokir Firewall Tadi Coba Kita Retrie Oke Ini Langsung Masuk Oke Ini Sudah Berhasil Outline Manager Terhubung Terhubung Kita Bisa Setting Untuk Name Misalnya Amin Labs Di Folter Singapura Misalnya Kita Mengelola Banyak Server Supaya Jelas VPN Server Yang Mana Yang Kita Gunakan Ini IP Kemudian Kita Bisa Limit Juga Datanya Kemudian Kita Kembali Ke Connection Ini Sudah Ada Satu Key Satu Key Maksudnya Key Ini Yang Nanti Digunakan Untuk Login Oleh Klien Tidak Pake Username Atau Tidak Pake Password Kita Pake Key Ini Yang Kita Butuhkan Copy Access Key Done Ini IP Servernya Yang Ini 139 180 152 183 Oke Itu Bisa Kita Lihat Juga Disini Sekarang Mau Lihat Dulu IP Yang Terpake Sekarang Ini Sekarang Paket IP Telkom Ini Lokasinya Indonesia Sebelum Saya Connect Ke VPN Server Sekarang Buka Outline Outline Client Oke Nah Langsung Terbuka Minta Access Key Paste Access Key Yang sudah Dicopy Tadi Ini Langsung Terdeteksi Bahwa Itu Adalah Access Key Kemudian Kemudian Klik Add Server Oke Ini Bisa Direname Tadi Misalnya Mau Disamakan Oke Oke Kemudian Kita Klik Connect Untuk Terhubung Ke VPN Server Oke Ini Sudah Aktif Kita Pastikan Lagi Oke Saya Buka Lagi Satu What's My IP .com Oke Ini Perbandingannya Ini Tadi Sebelum Aktifkan VPN Dan Ini Setelah Mengaktifkan VPN Oke Ini Sudah Koneksinya Sudah Lewat VPN Server Sesuai VPS Yang Kita Gunakan Di Singapura Jadi Seperti Itu Langkah Langkahnya Tadi Sangat Mudah Ini Selama Saya Mencoba Beberapa VPN Server Ini Yang Paling Mudah Instalasinya Cukup Jalankan Outline Manager Copy Perintahnya Paste Ke VPS Tunggu Selesai Instalasinya Copy API URL Dan Paste Di Outline Client VPN Client Mungkin Ini Agak Menjadi Kendala Bagi Yang Baru Mungkin Mengelola Memakai VPS Yang Ini Tadi Berkaitan Dengan Firewall Firewall Ubuntu Pakai Firewall UFE Ada Juga Yang Misalnya Kalau Active IP Tablet Dia Pakai IP Tablet Ada lebih dari cukup untuk kita misalnya mau memakai secara personal ya misalnya kebutuhannya untuk personal atau dalam tim kecil mau memakai VPN server yang sama tadi kalau butuh tambahan cukup nambah key lagi add new key atau ini bisa kita set data limitnya karena VPN ini pakai VPS yang ada kuota bandwidthnya nah ini statusnya sekarang data transfernya sudah terpakai 1 MB baik seperti itu video kita kali ini membahas tentang VPN cara mudah membuat VPN sendiri dengan dengan outline VPN cukup copy paste komen selesai dan itu pun dalam waktu hanya beberapa menit saja baik sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba